lor lor perkutut lokal ditaruh pepohonan itu sangatlah amat penting fungsinya apa fungsinya ya begini jadi dia itu mau ngeluarin suaranya itu dia mau ngelos nih kita lihatnya jadi dia itu mau ngeluarin suaranya mau ngelos terus kalau dideketin begini mau bekur-bekur nunggeng-nunggeng karena kenapa semasa hidup di alam dia itu kan hobinya di pepohonan dingin kalau siang gitu ini fungsinya perkutut itu mau nggak cordor tak kowor-kowor misalnya kita habis jemur pagi hari tiga jam gitu itu kalau ada pepohonan yang dingin begini toh itu ditaruh pepohonan yang dingin dulu jadi ya begini perkutut itu manggung juga nyaman tuh nyaman tahu itu lakukan satu minggu dua kali tidak apa-apa ini yaitu cara terapi perkutut lokal itu biar ngeluarin suaranya enggak cordor tak kowor-kowor dengan gampang dan mudah ini buktinya atau manggung toh Hai Oke jadi jangan terlalu perkutut itu diulil dimandikan itu jangan terlalu nanti timbulnya jina beda sama ditaruh pepohonan begini dia mau ngeluarin suaranya itu los ini baru berapa bulan saya pikat dari alam sekarang tak rawat belum ada tiga bulan lo sudah mau ngacor ini di depan saya ya eh manggung Oh malang atap kesono tapi dia tetap bersifat giras tapi manggungan tulur iya udah mulai jina ini tak leloh leloh legu tak leloh leloh oleh oke kalau disamperin tuh Hai nanti dia terbiasa lama-lama itu sama yang rawat itu disamperin juga ini selama-lama nanti jadinya jadi jangan terlalu banyak dimandikan karena dimandikan itu fungsinya buat penjilakan bukan penggacoran tuh pada manggung toh bedakarang itu PGG pondomayit pondomayit ini baru berapa bulan belum ada tiga bulan ini tuh tapi sudah mulai ngelos ya sering taruh pohon begini ya tuh walaupun ada sepeda motor lewat tuh tetap dia manggung Hai karena sudah menyatu dengan lingkungan alamnya ya jadi cara ngacorin perkutut itu bukan dari ini itu itu banyak sebenarnya ngacorin berbagi-bagi ya kayak ini di taruh pohon gitu ini lama-lama lama-lama sudah menjinak mendoro 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 iya sudah jilat eh sudah cukup sampai disini dulu tipnya dulur nanti kita sambung lagi semoga bermanfaat salam santun ugi salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati